Intro 57 desa di Kabupaten Ogan Komerangulu tahun ini akan melaksanakan pilkades serentak Terbanyak di Kecamatan Lengkiti, sejumlah 12 desa akan melaksanakan pilkades Kepala Dinas PMD Oku Ahmad Berdaus menjelaskan Regulasi terkait pilkades serentak ini sudah dibuat Panitia tingkat Kabupaten juga sudah dibentuk Tinggal lagi dalam waktu dekat akan dilakukan pembentukan panitia desa Di tingkat masing-masing desa yang melaksanakan pilkades Di tahun 2022 ini kita adakan pilkades serentak Di 57 desa, 12 kecamatan, minus kecamatan Sinat Peninjauan Nah tahapan-tahapannya kita mulai dari tanggal 30 kemarin Sudah kita laksanakan rapat panitia besar di Kabupaten Dikuti oleh Pak Bumati Nah tahapan-tahapan itu kita laksanakan Mulai rapat tanggal 31 itu sampai dengan hari pelantikannya nanti Laksanaan pilkades serentak dijadwalkan pada bulan Oktober tahun ini Karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 Secara teknis pelaksanaan akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat Sebagai upaya antisipasi terjadi kerumunan warga Jumlah pemilih di tempat pemungkutan suara atau TPS tidak melebih dari 500 orang Jumlah pemilih di tempat pemungkutan suara atau TPS tidak melepih dari